Koneksi antarmateri modul 2.1.a.8 Oleh Merpati Oematan SPD, Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Perkenalkan Ibu Hermina Lawus sebagai pengajar praktik saya dan Bapak Wilhelm Musuni sebagai fasilitator saya Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik Baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan tiga aspek yakni kesiapan, minat, dan profil murid Yang ketiga, menganalisis pederapan Tiga, strategi diferensiasi Baik diferensiasi konten, proses, dan produk Yang keempat, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan tiga aspek Yaitu, satu, kesiapan belajar Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau ketampilan baru Yang kedua, minat belajar Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar Dan yang ketiga, profil belajar Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya Kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara yang kedua Yaitu, guru dapat menerapkan tiga strategi diferensiasi secara tepat Yaitu, yang pertama, diferensiasi konten Yaitu, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid Yang kedua adalah diferensiasi proses Guru perlu mevariasikan proses belajar agar beragam Sesuai dengan kebutuhan belajar murid Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk Yaitu, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid Sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati Bagaimana koneksi antarmateri pembelajaran yang berdiferensiasi dengan modul lain pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari Berikut ini adalah bagan koneksi antarmateri yang saya buat Yaitu, filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid Agar menghasilkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak Modul 1.3, visi guru penggerak Modul 1.4, budaya positif Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi semuanya berpihak kepada murid Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila Keterkaitan antarmateri menurut filosofi Ki Hajar Dewantara Yaitu, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak Agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Tugas guru adalah menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman untuk setiap anak Agar dapat belajar dengan baik dan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai Kaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi yaitu Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman siswa melalui Pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar Sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Keterkaitan antar materi, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak Yakni, nilai guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid Dalam proses menuntun murid, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan Apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik Peran guru penggerak, guru membantu murid dalam belajar maupun menunculkan motivasi murid untuk belajar juga mendidik karakter baik murid di sekolah Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar Sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tujuan pembelajaran dapat tercapai Keterkaitan antar materi modul 1.3, visi guru penggerak Guru dapat menggunakan pendekatan inkuiri apresiatif melalui kanvas bagja Yaitu, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran Jabarkan tiga strategi diferensiasi Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid Kaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi Yakni, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi Yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar Sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid Serta tujuan pembelajaran dapat tercapai Keterkaitan antar materi, modul 1.4, budaya positif Dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi Yakni, modul 1.4, budaya positif Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Harus membentuk budaya positif Dengan posisi kontrol guru Sebagai manajer, guru membantu membuat murid merasa dihargai Dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya Sehingga murid merasa menjadi bagian dari kelasnya Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid Melalui pembelajaran berdiferensiasi Yang dapat mengakomodir keberagaman murid Melalui pemetaan kesihapan, minat, dan profil belajar Sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid Serta tujuan pembelajaran dapat tercapai Ya, Bapak Ibu semuanya Berdasarkan dengan penjelasan saya Maka kesimpulan yang dapat saya ambil Dalam koneksi antarmateri ini adalah Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat Kaitannya dengan proses pembelajaran Yang berpihak pada murid Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Nilai-nilai yang melekat pada guru Yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid Merupakan komponen utama Dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam Harus terlayani dengan baik Melalui visi, misi yang baik Pembelajaran berdiferensiasi Merupakan bagian dari budaya positif Demikianlah pemaparan materi saya Berkaitan dengan koneksi antarmateri Modul 2.1 Terima kasih Salam Guru Penggerak Berkaitan dengan koneksi antarmateri